KPU Kabupaten Tasikmalaya menggelar rapat pleno rekapitulasi suara tingkat kecamatan. Secara umum pelaksanaan penghitungan suara di Kabupaten Tasikmalaya aman tidak ada kendala. Pleno ini digelar untuk mengetahui dan memastikan hasil penghitungan suara di 5096 TPS di Kabupaten Tasikmalaya, sebelum nantinya ditetapkan di tingkat kabupaten. Terima kasih. Dan kelompok penyelenggara pengembutan suara atau KPPS dengan disaksikan oleh panwas cam serta para saksi dari setiap pasangan calon dan partai politik peserta pemilu. Pleno terbuka rekapitulasi suara di tingkat kecamatan ini dilaksanakan untuk mengetahui hasil penghitungan suara yang sudah dilaksanakan di 5096 TPS di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Sebelum nantinya ditetapkan jumlah suara sang pemilu 2024 di tingkat Kabupaten Tasikmalaya. Posisi rekap untuk hari ini masih tidak ada kendala. Paling nanti dipergi di tengah-tengah apakah ada kendala. Paling kita itu mekanismenya membuka petak C hasil. Di situ kita akan melihat proses atau hasil dari perolahan suara di TPS dengan membuka C hasil di petak C hasil. Untuk memastikan jumlah suara yang sudah dilaksanakan. Untuk memastikan jumlah suara yang sudah dilaksanakan di perolahan yang siap. Perhitungan suara di TPS di Kabupaten Tasikmalaya secara umum relatif awal. Kini tinggal menunggu selesainnya rapat pleno seluruh kecamatan. Untuk nantinya dibawa ke tingkat Kabupaten. Rapat pleno ini akan melakukan rekap dari masing-masing TPS. Di kecamatan masing-masing dan nanti setelah disepakati bersama peserta rapat pleno terbuka. Nanti akan dilaksanakan rapat pleno terbuka untuk tingkat kecamatan. Selesaikan ini tidak ada kendala dan mudah-mudahan rapat pleno terbuka ini di setiap kecamatan berjalan dengan bancar dan aman. Setelah rapat pleno rekap dari suara di 39 kecamatan selesai. KPU Kabupaten Tasikmalaya rencananya akan melaksanakan rapat pleno terbuka. Rekap dari suara dikat Kabupaten Tasikmalaya yang akan dilaksanakan pada pekan depan. Dari Tasikmalaya, yang terakhir diada Metro TV. Terima kasih telah menonton!